Kue talam ala desa Conto Onogiri udah menyebar hampir Santero Nusantara. Yang suka ada di mana-mana. Tampilan cantik berlapis bikin kue talam ini enak dipandang mata. Apalagi rasa kue talam gak diragukan. Cocok deh disantap saat santai atau jamuan saat arisan. Tergolong sebagai jenis kue basah, kue talam sayangnya gak tahan lama. Cuma tahan satu hari di dalam suhu ruangan. Tekstur lembut dan kenyal kue talam dijamin bikin nagih. Uniknya Fems, gak ada resep baku untuk bagian bawah kue talam ini. Di beberapa daerah, rasa dan warna bagian bawah kue talam punya ciri khas masing-masing. Varian ubi jalar jadi pilihan untuk bikin kue talam semakin lezat. Bahan wajib lainnya ada gula pasir, santan, dan tepung ketan. Simple kan? Ubi yang udah direbus hasilnya berwarna kuning. Jadi gak perlu lagi pake tambahan pewarna makanan. Patahnya sih, kue talam yang asli emang berbahan dasar ubi. Keliatannya lebih cantik. Cara buat kue talam juga terbilang mudah. Meski tanpa bantuan mixer, kue talam gak usah takut gagal. Gula pasir, garam, dan vanili tinggal dicampur bersama santan serta tepung beras ketan. Komposisi tepung beras ketan membuat kue talam bertekstur kenyal gitu. Katanya sih Fems, lengket dan kenyalnya kue talam menggambarkan eratnya hubungan kekerabatan suku bangsa di Nusantara. Oh iya, adonan kue talam dibuat dua lapis Fems. Kalau yang pake ubi, untuk adonan rasa manis di bagian bawah kue talam. Sedangkan bagian atas kue talam cenderung gurih dan asin. Terbuat dari campuran santan, garam, vanili, dan tepung terigu supaya teksturnya agak padat. Kalau rasa gurih dan manis lengket dari kulit talam, menjadi gambaran siklus hidup manusia. Hihihi. Dinamakan kue talam Fems, karena adonan kue ini dicetak pada wadah bulat yang biasa disebut talam. Talam juga bisa berarti baki atau nampan. Lapisan bawah kue talam menjadi bagian yang dominan. Katanya Fems, kue talam menjadi hidangan para bangsawan di zaman nenek moyang dulu. Pada masa itu, kue ini disajikan sebagai hidangan jajanan atau menu pembuka. Kue talam juga menjadi simbol rasa hormatuan rumah kepada para tamu yang dianggap sebagai kerabat atau keluarga. Sebelum adonan atas masuk ke cetakan, kukus bagian bawah terlebih dahulu. Waktu kukusnya sekitar 20 menit saja, Fems. Kalau bagian bawah sudah cukup keras, lapisan santan putih untuk atasnya bisa dimasukin. Sebenarnya sih, lapisan ini sesuai selera saja. Kalau rasa gurih ingin lebih dominan, takarannya harus lebih banyak dari bagian bawah. Kali ini nggak lama-lama dikukus. Sekitar 10 sampai 15 menit. Kue talap Ubi dari Desa Contoh siap untuk dinikmati.